Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin camilan Dari singkong dan nutricil Hasilnya itu sangat Memuaskan bunda Enak, lembut, penyal Kurih dan cantik Saya videoin, tonton terus videonya Sampai selesai ya Nah ini bunda bahan camilan singkong Dan nutricilnya Udah saya siapkan ya Ini bahannya sederhana banget Disini udah saya siapkan singkong parut Dan singkongnya ini Tanpa diperas ya Ini masih kelihatan genangan Air jadi pekanji Atau pati dari singkongnya Ini gak sia-sia terbuang Kita pakai semua Ini 500 gram ya Nimbangnya setelah diparut Nah selanjutnya Ini satu bungkus Nutricil plant Yang beratnya 15 gram Satu gelas santan Kental Lalu ini Ada gula pasir 150 gram Untuk gulanya Disesuaikan selela Kalau gak suka manis Bisa dikurang ya Setengah sendok teh garam Satu bungkus vanili Nah ini caranya Sangat mudah sekali Disini saya akan Masukkan Singkong Lalu Nutricilnya Nutricil putihnya Saya masukkan ya Ini nanti kuenya itu Kenyal Enak banget pokoknya Lalu garam Ini saya akan Campur Kembali Terlebih dahulu Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan Output Satu video ya Nah seperti ini Setelah tercampur Saya masukkan Gula pasir Dan santan Kita masukkan Setengahnya dulu Serta ini Satu bungkus Vanilinya Saya masukkan Kita aduk-aduk Kembali Kita aduk-aduk Biar Apa itu Gulanya Larut ya bunda Jadi Manisnya Bisa merata Kita larutkan dulu Gula Serta Nutricilnya Biar Benar-benar Tercampur Biasanya Nutricil itu Kalau langsung Terkena panas Kan menggumpal Jadi masih dingin Gini kita aduk-aduk Terlebih dahulu Nah kayaknya Ini udah mulai Larut ya Gulanya Terasa gak Kasar Lalu Sisa santan Kita tuang semua Saya aduk kembali Sampai Benar-benar Tercampur lagi Kita aduk Perlahan dulu Nah seperti ini Ini udah Benar-benar Tercampur ya Selanjutnya Adonan Saya akan Bagikan Tiga Kita Bagi Tiga Ini saya Kira-kira Aja ya Gak perlu Ditimbang Disini Satu bagian Saya akan Tambahkan Pewarna Hijau Satu bagian Lagi Pewarna Kuning Satu bagian Lagi Pewarna Merah Ros Atau Pink Kita 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 aduk 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 dulu Masing-masing Warna Ini yang hijau Saya menggunakan Hijau muda Ya bunda Lalu Satunya Yang warna kuning Kita aduk Sampai Merata Sudah Duk Kita Sisihkan Lagi Dan Yang terakhir Warna Merah Setelah Tiga Warna Tercampur Semua Saya akan Siapkan Loyangnya Untuk Loyangnya Disini Saya menggunakan Loyang Ukuran 16 Kali 16 Tinggi 6 Centi Disini Saya Ules Dulu Loyang Sampai Setengah Permukaan Pinggirnya Selanjutnya Disini Yang saya Masukkan Yang pertama Adonan Yang merah Kita Bersihkan Karena Bikin Masuk Sedikit Sambil Kita Ratakan Nah Seperti ini Sudah Cukup Rata Lalu Saya Tindih Langsung Saja Kita Tindih Adonan Kuning Jadi Lebih Cepat Ya bunda Proses Seperti Ini Untuk Warna Kuning Sudah Selesai Lanjut Saya Lanjutkan Yang Hijau Ini Juga Sambil Kita Ratakan Seperti Ini Sambil Masukkan Sambil Dirapikan Nah Sudah Cukup Selanjutnya Saya Akan Kukus Pengukusan Sudah Siap Air Sudah Mendidih Selanjutnya Selanjutnya Adonan Kita Masukkan Dan Dikuku Selama 40 Menit Sambil Nunggu Kuenya Tadi Matang Disini Saya Siapkan Kelapa Kelapa Sedang Yang Tidak Terlalu Tua Tidak Terlalu Mudah Saya Ambil Putih Ini Kita Parut Saya Akan Parut Saya Putih Krenteng Ini Nanti Untuk Topping Balurannya Ya Benda Jadi Kuenya Tambah Enak Tambah Kue Lagi Setelah Selesai Diparut Ini Kelapa Saya Kasih Sedikit Garam Dan Potongan Daun Pandan Aduk Aduk Biar Tercampur Merata Lalu Saya Akan Pindahkan Ke Dalam Wadah Usahkan Daun Pandan Terselimuti Dengan Kelapa Biar Semerak Wangi Kelapanya Lalu Kita Kukus Setelah Kuenya Matang Setelah Dikukus Selama 40 Menit Kuenya Udah Matang Selanjutnya Saya Akan Angkat Seperti Ini Jadinya Mengembang Setelah Matang Ini Kita Dinginkan Dulu Lalu Langsung Saja Ini Saya Buat Mengukus Kelapanya Tadi Ini Dikukus Selama 10 Menit Ini Bunda Kue Singkong Nutrijil Tadi Udah Dingin Selanjutnya Akan Saya Keluarkan Dari Royang Ini Sebelumnya Pingjirnya Saya Sisir Dulu Biar Mudah Untuk Kita Keluarkan Ya Nah Seperti Ini Warnanya Santrik Ya Bunda Selanjutnya Bisa Dipotong Potong Untuk Motongnya Disesuaikan Selera Aja Ini Saya Potong Kecil Seperti Ini Sudah Cukup Benar-benar Matang Sampai Dalam Ya Bisa Dilihat Benar-benar Matang Sampai Dalam Ini Juga Yang Tengah Benar-benar Matang Ya Dan Warnanya Sangat Cantik Lalu Kita Potong-potong Kecil Kita Siapkan Piring Saji Seperti Ini Kita Baluri Dengan Kelapan Jadi Tambah Enak Banget Ini Kuenya Bunda Gurih Kenyal Karena Ada Nutrijilnya Di Dalamnya Lebih Enak Daripada Agar Bunda Hasil Singkong Dan Nutrijilnya Jadi Camilan Yang Sangat Enak Lembut Gurih Kenyal Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Reset Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warnanya Tidak